Oke guys, kita mengetes satu lagi ini operator eksepator, operator wheel loader Aduh, salah lagi Oke guys, kita lagi mengetes ini operator wheel loader Katanya biasa mengoperasikan wheel loader Liu Gong Sekarang yang dipakai ini loader Sunny ya Tadi sudah kita suruh apa ini beradaptasi Jadi kelihatannya kurang-kurang lebih aja katanya ya Sama dengan Liu Gong, caranya dia sama-sama 2 stick ya Dia sama-sama 2 stick yang dioperasikannya dulu Liu Gongnya, loadernya 2 stick juga Yang sekarang 2 stick juga Jadi sudah tadi beradaptasi sebentar Kelihatannya abang ini sudah familiar ya Karena pengalamannya yang diajukannya juga selama 2 tahun ya Mengoperasikan wheel loader Liu Gong Nanti kita lihat nih teknik cara pengoperasiannya bagaimana Mudah-mudahan nanti abang ini Bisa mengoperasikan loader sesuai dengan pengalaman yang diajukannya kepada kita 2 tahun ya Bagi teman-teman nanti yang mau ingin komen tentang wheel loader atau operator-operator senior Bisa di komen bang Atau mana tahu ada yang salah atau yang benar bisa menjadi ladang ilmu ya Tapi kalau salah bisa dibagi-bagi ilmunya bang Sedikit ilmu yang abang bagikan tentang wheel loader ini Cara pengoperasian wheel loader sangat bermanfaat bagi kami yang belum pernah sama sekali ya Teknik-teknik pengoperasian wheel loader Mari kita sama-sama disini belajar Yang penting kritiknya membangun dan beredukasi Jangan saling membuli ya Karena disini kita berbagi ilmu Ini dia pengambilan material yang kedua kalinya ya Sudah lumayan ya guys ya Sudah lumayan dibandingkan yang pertama tadi Nanti kita coba yang ketiga kalinya nanti Kalau masih lancar juga kita stop ya Sudah mulai dia Sudah mulai menguasai ya Menguasai unitnya Menguasai medannya juga Terima kasih telah menonton! Satu kali aja lagi satu kali Terima kasih telah menonton! 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 Eksya kita sudahi aja Oke Bang gimana tadi ada perbedaan sama loader liugong ya tadi? Ada sedikit beda aja Beda sedikit aja ya tapi sudah bisa beradaptasi tadi ya Oke nanti kalau misalnya mau matikan harus di loader dulu 5 menit Bang ya Baru dimatikan supaya sirkulasinya supaya normal kembali Baru bisa dimatikan Oke nanti mudah-mudahan Abang lulus bergabung ya Oke Bang